Saat ini kalian sedang muncak di Mahameru. Tiba-tiba semuanya meredup. Alat komunikasi sepenuhnya tak bisa digunakan. Apalagi saat ini sedang retang. Tiba-tiba saja, kalian melihat aurora yang begitu terang. Yang tidak mungkin, aurora ada di Indonesia bukan? Tak ada alasan yang jelas mengenai fenomena aneh ini. Tetapi salah satu teman kalian pernah membaca teori mengenai inti bumi apabila membeku. Temanmu tersadar dan cepat-cepat bergegas turun gunung untuk mengecek keadaan di kota. Dan tentu saja bertemu keluarga secepat mungkin. Ciri-ciri yang terjadi saat ini sama dengan fenomena di mana inti bumi membeku. Fenomena ini mungkin telah diperkirakan oleh banyak meliti sebelumnya. Inti bumi yang terbuat dari besi berbentuk bulat ini mengitari porosnya. Lalu apa saja yang akan terjadi jika inti bumi ini membeku? Hal pertama yang hampir pasti terjadi akibat inti bumi yang membeku ini adalah hilangnya magnet bumi. Sebab inti bumi yang panas dan selalu berotasi ini akan membuat adanya medan magnet di sekitar planet bumi. Sehingga medan magnet yang hilang tentu akan berpengaruh terhadap tidak berfungsinya stasiun luar angkasa dan satelis-sateli di luar angkasa. Ujungnya, segala bentuk alat elektronik tidak dapat digunakan. Seperti smartphone secanggih apapun, GPS, dan lain sebagainya akan tidak berfungsi lagi. Pesawat terbang, kapal, dan segala bentuk alat transportasi terpaksa terpakir di sembarang tempat karena sistem navigasi juga tak bisa digunakan. Medan magnet yang hilang tentu akan membuat asteroid di luar angkasa bumi bisa dengan mudah masuk dan menembus permukaan bumi. Bayangkan saja, seluruh negara di dunia bertempu pada energi panas bumi untuk menghasilkan energi listrik. Jika inti bumi mebeku, maka planet bumi akan gelap bulita tanpa adanya listrik yang mengalirinya. Seluruh orang di dunia akan kembali ke masa primitif di mana menggunakan api sebagai penerangan. Selain itu, kelangkaan bahan bakar juga akan terjadi dan bukan tidak mungkin bahwa bahan bakar akan punah dan akan menjadi sejarah saja. Oleh karenanya, kendaraan berjenis bahan bakar minyak akan tidak berguna dan mungkin menjadi rongsokan. Di jalanan, hanya ada sepeda kayu dan kuda sebagai alat transportasi. Hilangnya medan magnet yang melindungi bumi tentu berakibat pada menipisnya lapisan atmosfer. Dan bahkan, sinar matahari langsung akan mampu menembus bumi. Suhu di bumi tentu akan naik secara drastis dan akan menyebabkan kekeringan di mana-mana. Banyak makhluk hidup akan binasa akibat bencana panas ekstrim ini. Belum lagi, jika terjadi kebakaran, yang membuat kualitas udara akan menjadi yang terburuk di sepanjang sejarah dunia. Tidak sampai di sana, bencana lainnya juga akan mendekat ke bumi. Seperti adanya benda luar angkasa yang jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu, akan menuju bumi, tanpa adanya penghalang berupa medan magnet bumi. Dengan meningkatnya suhu dan tekanan yang begitu tinggi, akan menyebabkan kesehatan manusia menurun. Jika manusia bisa beradaptasi dengan keadaan ini, maka akan timbul penyakit seperti kanker kulit, iritasi, dan sebagainya. Dan ini dialami setiap hari oleh manusia. Anggap saja, manusia mampu bertahan dan menciptakan baju anti sinar matahari. Mungkin saja, manusia akan hidup lebih lama. Namun, apakah benar begitu adanya? Dengan manusia terus menerus hidup di dalam baju pelindung, masalah baru akan tercipta. Salah satunya, kegiatan manusia bisa terbatas. Sosial distancing benar-benar dilakukan dan masih banyak lagi. Namun, jauh daripada itu, bencana kekeringan akan melompokkan banyak sektor. Populasi makhluk hidup akan berkurang drastis. Dan mungkin, itulah yang disebut new normal. Mengerikan bukan? Seperti yang kita tahu, gunung berapi selalu memutahkan lava panas dari inti bumi. Itulah sisi positif dari inti bumi apabila benar-benar membeku. Yaitu, gunung meletus sudah tidak ada lagi. Masyarakat yang ada di wilayah cincin api pasifik akan hidup lebih tenang. Tanpa ada kekhawatiran akan meletusnya gunung berapi. Selain itu, pergerakan lempeng bumi juga tidak akan bergerak. Akibatnya, gempa bumi juga akan jarang terjadi. Indonesia sebagai negara yang berada di atas lempeng tentu saja akan merasa senang karena tidak ada lagi bencana. Namun, hal itu tak selamanya baik bagi bangsa yang sering terjadi bencana alam ini. Gunung meletus terkadang memiliki dampak positif berupa adanya albu vulkanik yang dapat menyumburkan tanaman. Dengan tidak adanya gunung meletus, tanaman akan kehilangan pupuk alaminya. Banyak teori memang meletik mengenai kemungkinan inti bumi menjadi beku. Namun, inti bumi memang akan bisa membeku. Tapi tidak akan langsung, namun secara berlahan. Setidaknya, membutuhkan 4 miliar tahun lagi untuk inti bumi menjadi beku. Nah, untuk sekarang, hal itu masih jauh. Dan kita perlu bersyukur jika inti bumi tidak akan membeku dalam waktu dekat. Nah, itu dulu pembahasan kali ini mengenai apa yang terjadi jika inti bumi membeku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Makasih udah belajar bareng sama ilmu Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam astronomi. Terima kasih telah menonton!